Tindak KKB di Papua, aparat diminta jangan teragu gunakan hukum terorisme. Memang kita tahu disini ada resolusi ya, resolusi PBB itu 2504. Nah ini memang disini yang agak ragu-ragu saya lihat. Namun disini sebenarnya kalau menurut saya, saya sudah pengalaman lah yang 4 tahun jadi 15 TNI, Kapus 9 TNI itu, ini perlu sepertinya eksekutif dengan legislatif di DPR itu diberikan lah mandat kepada TNI ini. Walaupun undang-undangnya udah ada nih, tapi jarang diberlakukan. Kalau saya begini ya, kita tuh mesti sudah pertama saya sama setuju dengan Pak Iskandar ini ada kebingungan di dalam TNI sendiri dengan aturan politik atau keputusan politik. Tapi saya mau bicara dulu soal kedataan bocor. Apapun yang terjadi, saya melihat ini ada kesengajaan. Saya sudah beberapa kali melihat TNI dari Papua ini dan ini terbesar ya, satu orang meninggal, apa namanya, enam orang di, apa, sembilan orang di, dua, ketangkap, enam meninggal, dua, satu, tiba, jelas, satusnya. Nah, coba kita lihat jam berapa berita ini muncul. Saya tuh heran ya, karena itu kan berita itu muncul tidak lama dari kejadian sebenarnya. Itu sudah beredar di WhatsApp. Jadi saya ini lagi heran, apakah memang mau dikesankan? Ada dua hal yang terjadi, apakah memang bocor atau memang mau dikesankan TNI itu tidak mampu? Nah, kalau TNI tidak mampu itu siapa ingin mengesankan TNI tidak mampu? Karena di situ ada dikunci dengan harus keputusan politik. Nah, ini sekarang keputusan politik yang mana? Dan kita kasian nih kalau kita punya prajurit, TNI Polri, dan juga masyarakat umum loh. Tindak KKB di Papua, aparat diminta jangan teragu gunakan hukum terorisme. Kepala BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar meminta aparat penegak hukum agar tidak ragu-ragu menggunakan hukum terorisme dalam menindak anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua karena merupakan kejahatan terorisme. KKB itu sudah merupakan bagian dari kejahatan terorisme, ujar Komjen Paul Boy Rafli Amar di Jakarta belum lama ini. Komjen Paul Boy Rafli mengatakan saat ini lembaga yang dipimpinnya terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait penanganan KKB di Papua. Ia meminta aparat penegak hukum agar tak ragu karena Indonesia sudah memiliki landasan dalam menindak yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di samping itu, BNPT juga memiliki sejumlah program yang digunakan dalam menciptakan kedamaian di Papua. Program tersebut yakni Duta Damai Forum Koordinasi Penjagaan Terorisme yang melibatkan langsung anak-anak Papua. Kami terus menyelenggarakan program penjagaan itu dengan mengedepankan para pemuda dan pemudi di Papua. Ujar Komjen Paul Boy Rafli. Kemudian terkait penegakan hukum pemerintah terutama instansi terkait yakni TNI atau Polri saat ini, terus berproses terutama dalam hal pembebasan Kapten Philips Marks Martens pilot Susi Air yang disandra anggota KKB. Jadi semua on the track dan yang terpenting orang Papua harus terus kami berikan pencerahan agar jangan sampai ikut narasi yang dibangun jaringan KKB yang menghalalkan kekerasan dalam mencapai tujuan. Ujar Komjen Paul Boy Rafli. Terkait anggota KKB yang meminta sejumlah uang dan senjata dengan imbalan membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut, yang mengatakan hal itu akan sulit dikabulkan pemerintah. Di saat bersamaan tim dari TNI, Polri saat ini sedang bekerja untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandra KKB Papua tersebut. Masyarakat di tanah air juga diminta terus mendukung pemerintah dalam menangan di KKB. Tentu kita tidak ingin tuntutan yang sifatnya di luar akal sehat untuk dipenuhi, tegas Komjen Paul Boy Rafli. TNI berduka, sersan terbaik pasukan Tengkorak Kostrad gugur tertembak di sarang OPM. Menduk-duka menyelimuti markas Batalion Infanteri para Raider 305 Tengkorak Kostrad TNI Angkatan Darat. Salah satu batalion elit Brigade Infanteri para Raider 17 Kujang Divisi Infanteri atau Divif Kostrad harus kehilangan salah satu bintara terbaiknya, yaitu Sersan 1 Roberto Simbolon. Sertai Roberto Simbolon gugur setelah terjadi kontak tembak antara pasukan Tengkorak dengan kelompok separatis teroris atau KST TPN-PBO-PM pimpinan Indius Kogoya. Berdasarkan informasi yang diterima FIFA Militer, Senin 10 April 2023, Bagu tembak antara pasukan Tengkorak dengan OPM pecah pada minggu sore di kampung Titigi, distrik Sugapa yang selama ini diketahui merupakan sarang OPM, serta Roberto Segugur akibat tertembak. Pasukan Tengkorak berada di Intan Jaya untuk melaksanakan operasi dalam Satuan Tugas atau Satgas Organik, Komando Daerah Militer atau Kodam Cendrawasi. Pasukan Tengkorak sudah berada di Intan Jaya sejak 7 bulan lalu dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Ardiansyah alias Raja Ayubon Kogila sebagai Komandan Satgas. Perlu diketahui, selama bertugas di Intan Jaya memang OPM selalu berusaha mengganggu pasukan Tengkorak. Terutama setelah mengetahui para kesatria Tengkorak telah berhasil menghidupkan kembali secara perlahan roda kehidupan masyarakat Intan Jaya yang sempat mati suri. Terutama setelah mengetahui. Terutama setelah mengetahui. Terutama setelah mengetahui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!